Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan bagikan cara membuat noken ukuran kecil seperti ini. Selamat mencoba! Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya bagikan tutorial cara membuat tas seperti yang ada di thumbnail yang teman-teman telah lihat ya. Jadi disini saya gunakan sisa benang saja seperti ini karena kita mau buat tas ukuran HP atau dompet. Oke teman-teman, mari kita mulai untuk merajut. Pertama disini kita akan buat rantai. Jadi cara buat rantainya seperti ini ya. Kita ulang. Ini sudah 60 rantai. Sekarang kita akan satukan kedua ujung benang ini. Jadi kita masukkan hakpen pada rantai yang pertama. Kemudian kita buat tusuk slip stitch. Selanjutnya, tambahkan 1 CH. Lalu kita buat half double crochet di setiap lubang. Jadi satu lubang kita isi dengan 1 HDC. Atau half double crochet seperti ini ya. Dan untuk tas seperti ini kita kerjakan nya itu mulai dari bagian mulutnya. Kemudian nanti baru kita buat bagian badan nya lagi ya. Jadi seperti ini kita isi dulu dengan half double crochet. Ini teman-teman lanjutkan buat mengelilingi bagian lingkar mulut tasnya ini. Nanti kita ketemu di titik awal kita mulai. Nah, teman-teman ini sudah sampai di lubang yang terakhir. Saya sudah isi dengan half double crochet. Dan hasilnya seperti ini untuk bagian lingkar mulutnya. Sekarang kita akan lanjut untuk buat badan tasnya. Di sini kita buat 6 CH atau 6 rantai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian kita skip 2 lubang. Satu, dua, di lubang yang ketiga masukkan half pen. Lalu buat single crochet. Kita ulang lagi. Buat 6 CH. Kemudian skip 2 single crochet. Satu, dua, di lubang yang ketiga ini kita masukkan half pen. Lalu buat single crochet. Oke, ini 2 ini sudah jadi contoh. Teman-teman bisa lihat nanti hasilnya seperti ini ya. Kita tambahkan lagi 6 CH. Kemudian skip 2 lubang. Satu, dua, di lubang yang ketiga masukkan half pen. Lalu buat single crochet. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal lanjutkan dulu buat memutar. Sampai nanti kita ketemu di bagian titik awal. Kita mulai ini ya. Kita mulai ini ya. Terima kasih. 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 Jadi, ini adalah contohnya. Terima kasih. 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 menjahit. Terima kasih. Tua. -tahui. Terima kasih. Turuti jahit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nah ini setelah furingnya sudah siap sekarang kita balik tasnya ya jadi yang bagian dalamnya itu kita kasih ke arah luar seperti ini kemudian furingnya juga kita balik untuk bagian dalamnya kita kasih keluar juga kemudian kita tinggal sarung atau kita satukan furingnya dengan tasnya ini teman-teman bisa perhatikan nah ini setelah kita balik lalu kita rapikan bagian atasnya yang dekat dengan mulut tas ini kita tinggal rapikan benangnya jadi setelah kita rapikan lalu kita pakai jarung untuk menahannya juga seperti ini biar dia tidak bergeser ya bagian sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama kita pakai jarung untuk menahannya biar dia tidak bergeser juga ya nah selanjutnya kita jahit bagian ujung atau bagian bawahnya ini ini bagian kiri dan kanan kita akan lakukan hal yang sama ya jadi kita jahitnya itu khusus di bagian sudutnya saja seperti ini ini teman-teman perhatikan ya jadi caranya jadi caranya simpel saja seperti ini supaya nanti jahitannya itu tidak bergeser atau furingnya itu nanti tidak bergeser begitu ya oke dan untuk bagian atasnya ini kita jahit biasa saja seperti ini teman-teman bisa perhatikan jadi ini kita jahit kelilingnya ini bagian sebelahnya teman-teman lakukan hal yang sama dan ini adalah hasilnya ini sudah rapi dan disini juga saya tambahkan sedikit hiasan bunga seperti ini biar terlihat lebih cantik saja ya dan ini sudah saya pasang bunganya tinggal kita buat talinya lagi ya dan ini adalah hasilnya oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati